Pegang Yuan Soichi, duduk diam, dan terimalah baptisan vitalitas yang murni milikku Juga, aku akan mengajarimu banyak kekuatan sihir kuno Aku telah menelan banyak kekuatan sihir kuno, satu persatu ke dalam tubuhmu Untuk membantumu menyelesaikan perbaikan, ucap Fang Han dalam petahuang kuan Waktu dan ruang terdistorsi Penyihir Fang Xiaolin, Long Xuan, Jia Lan, dan yang lainnya sekarang berlatih dalam ruang dan waktu yang bengkok ini Fang Han memasukkan sejumlah besar energi yang murni ke dalam tubuh mereka Kekuatan orang-orang ini terus meningkat dan berkembang Satu jam di luar, itu adalah satu tahun di peta mata air kuning Dan Fang Han juga menyimpan banyak vitalitas dari lima elemen di peta mata air kuning Dan fatalisme kecilnya, tidak tahu berapa banyak iblis yang telah terbunuh Dan ada banyak jenis kekuatan magis di dalamnya Sekarang dia dapat memulihkan kekuatan magis kapan saja dan menyusup ke orang-orang ini Bahkan para master abadi telah ditelan, itu ada empat Tuan Muda Chunan, Raja Aksuan Siong, Sima Chong, dan Yuan Q Dan para master yang tersisa dengan kekuatan supernatural tujuh kali lipat Delapan kali lipat, sembilan kali lipat, dan sepuluh kali lipat tidak terhitung jumlahnya Di antara rune fatalisme kecil, banyak kekuatan supernatural yang kuat sebanyak gerbang bulu Jialan, sekarang aku akan mengajarkanmu sebuah kekuatan sihir kuno, telapak tangan dewa kuno Long Xuan, aku akan mengajarkanmu sebuah kekuatan sihir, tai sang hua longgong Baby Nebula, aku akan mengajarkanmu seni bintang besar yang lengkap Black Yu King, aku akan mengajarkanmu sebuah jalur primordial iblis kuno Fang Xiaolin, aku akan mengajarkanmu sebuah potongan terner darah besi Ye Yu, Su Yu Er, aku akan mengajarkan kalian masing-masing sebuah kekuatan sihir Ini adalah kekuatan sihir penebusan dosa tingkat raksasa abadi Setelah kalian mendapatkannya, kalian dapat mengerahkan kekuatan kalian tanpa berlatih Menggunakannya untuk mengalahkan para master inti emas, itu tidak sulit Ucap Fang Han karena telah menelan Tuan Muda Chunan, Kaisar Dewa Wu Sitian Dan banyak kekuatan supernatural kuno, yang disimpan dalam fatalisme kecil Dan sekarang semua orang telah mendapat manfaat yang sama Semua kekuatan gaib ini adalah penguasa tubuh abadi, yang dikultifasikan oleh Kaisar Dewa Dan setiap jenis kekuatan gaib memiliki kekuatan besar Pada kenyataannya, bahkan jika penguasa inti emas dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh Ia akan meledak dan mati Namun, pada saat mereka dimasukkan ke dalam tubuh mereka Fang Han mengeluarkan 16 benih dewa sejati dan mencampurnya ke dalam tubuh mereka Benih dewa sejati ini adalah 16 Raja Dewa di bawah Kaisar Dewa Wu Sitian Mereka dibunuh oleh Fang Han dan disempurnakan menjadi buah kekuatan supernatural dan benih dewa sejati Sekarang mereka langsung menembus ke dalam tubuh orang-orang ini Mengubah tubuh mereka sepenuhnya Membuat tubuh mereka menjadi tirani Mampu menahan kekuatan magis dan mana terkuat Delapan Buddha, Delapan Ki Naga Sejati Pada saat yang sama, Fang Han membuka delapan aura naga sejati di delapan Buddha Dan menanamkannya ke dalam orang-orang ini Pada saat yang sama, kelima jarinya menembakkan sinar darah Menjalankan teknik darah yang hebat, mengubah tubuh orang-orang ini Teknik jiwa darah agung sangat luar biasa untuk kultivasi fisik Terlebih lagi, Fang Han telah menelan daging dan darah yang kacau Daging dan darah dalam tubuh dapat dipadatkan menjadi satu tubuh Dan sekarang digunakan untuk mengubah tubuh orang-orang ini Dan dapat menerima efek yang langka Yang disebut satu orang mencapai tau Dan ayam serta anjing naik ke surga Bagaimanapun, Fang Han memiliki terlalu banyak vitalitas dan daging Serta darah di tubuhnya sekarang Jadi tidak sulit untuk mengeluarkan sedikit untuk mereformasi orang-orang ini Terutama Raja Black Yu Di bawah cahaya berdarah Fang Han Lengannya yang hilang telah diperbaiki Dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Ini adalah kekuatan tubuh abadi Fang Han Hanya dengan sedikit daging dan darah Ia dapat berubah menjadi bentuk manusia Atau menjadi berbagai organ Bahkan jika seseorang kehilangan hatinya Ia dapat segera memadatkannya dan memperbaikinya Pada awalnya Raja Black Yu menggunakan teknik pengorbanan iblis pada bintang Beaulieu Meledakkan lengannya dan melawan Hua Tiandu Tetapi dia belum mengambilnya Sekarang di tangan Fang Han telah berhasil pulih Setahun, dua tahun, tiga tahun Dalam gambar mata air kuning Tiga tahun penuh kultivasi telah selesai Dan tiga jam telah berlalu di luar Tetapi dalam tiga tahun ini Semua orang telah membuat kemajuan besar Di atas kepala bayi nebula Sebuah inti emas muncul Cahaya emas berkedip-kedip dan nebula terisi penuh Dan dia berhasil dipromosikan Kerana kekuatan supernatural lapis ketujuh Inti emas Adapun jalan Seluruh tubuhnya berubah Sejumlah besar ki yang murni dihirup ke dalam tubuh Dikondensasikan menjadi fenomena langit dan bumi Dibudidayakan ke alam kekuatan magis Sembilan lapis langit dan bumi Dan ada tanda-tanda pencerahan yang berkelanjutan Baiklah, sangat bagus Aku akan mengambil benih tubuh sejati protos Dan menanamkannya ke dalam tubuhmu Lalu menggunakan teknik darah agung untuk mengubah tubuhmu Dan memberimu cukup kekuatan yang murni untuk berkultivasi Aku tidak percaya Selama 60 tahun Setelah itu Kemana kemajuanmu akan pergi Kata Fanghan telah menghabiskan seluruh hidupnya Dia bahkan menggunakan teknik asal mula yang hebat untuk memperluas pengetahuan orang-orang ini 8 Buddha 30 juta iblis surgawi Banyak raja iblis surgawi Selamatkan dan doakan Tuangkan aspirasi ke dalam tubuh orang-orang ini Untuk mengeruk meridian mereka Mengatur vitalitas Bantu kultivasi mereka Kata Fanghan sekali lagi Menerbangkan 30 juta iblis surgawi Dan 10 ribu raja iblis surgawi Membentuk barisan besar satu demi satu Berdoa tanpa henti Dan berdoa tahun demi tahun Menghasilkan aspirasi yang kuat Mengelilingi tubuh bayi nebula dan longsuan Tubuh longsuan juga berubah Setelah menyerap cukup banyak delapan kinaga sejati Ia mulai menunjukkan kengerian garis keturunan setengah manusia dan setengah naga Tingkat kultivasinya hampir setahun untuk ditingkatkan Dan ia dengan cepat menjadi seorang yang terpelajar Alam yin dan yang Kemudian disempurnakan menjadi formasi besar Akhirnya berubah menjadi fulu Melangkah ke lapisan ke enam kekuatan supernatural Dan kembali ke satu keadaan Fanghan Sayang sekali ada begitu banyak kekuatan keinginan Jika kamu bisa mendapatkan teknik berkah agung dari protos Kamu bisa memadatkan kekuatan keinginan menjadi kekuatan berkah Yang sangat berguna untuk meningkatkan alam manusia Alasan mengapa protos begitu kuat adalah karena ada banyak berkah dewa Ucap Nagayan berputar di sekitar Babu Buddha Sungguh disayangkan Teknik berkah yang hebat Fanghan mengerutkan kening Ya, teknik berkah agung Berkah para dewa Jika seorang biksu biasa menerima berkah para dewa Wilayah kekuasaannya juga akan meningkat pesat Dan kebijaksanaannya akan meningkat pesat Lupakan saja Aku juga akan berlatih di Huangkuantu Untuk memahami teknik-teknik buddhisme Di gedung Nadala Sutra Ada tiga teknik buddhisme Teknik Transendensi Agung Teknik Pembebasan Agung Dan teknik Fas Senaga Agung Manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih Enam puluh tahun, lima hari di luar Namun, itu akan menghabiskan enam miliar pil yang murni Ham, bahkan jika itu adalah Yuhua Tiangong Feng Bei Yu tidak tega membiarkan murid-muridnya berlatih seperti ini Fanghan duduk bersila dan mulai berlatih dan memahami Selama enam puluh tahun, jarang yang bisa memahami dan mempraktikannya Lagi pula, dhava buddhisme pada dasarnya tidak memerlukan vitalitas eksternal Asalkan Anda memadatkan kebijaksanaan spiritual Anda sendiri Dan energi yang murni sudah cukup Secara bertahap, ia tenggelam dalam misteri buddhisme dhava Tiga ribu jalan besar Ada apa? Sudah dua hari berturut-turut Tidak ada pergerakan di puncak reinkarnasi Jangan sampai kita punya kesempatan untuk memprovokasi Tepat ketika Fanghan dan yang lainnya berlatih di Huangkuantu Sebuah pil emas terpantau di luar puncak reinkarnasi Mereka tidak berguna saat mereka keluar Liga Tiandu kita sekarang memiliki keunggulan mutlak di gerbang Yuhua Dan klub jalan manapun akan segera dibubarkan Begitu mereka keluar, kita akan mempermalukannya dengan kejam Ini adalah pernyataan pemimpin tentang kita Pemimpin mengatur kita untuk menjadi murid sejati di sekte Yuhua Kita harus menyelesaikan perintah yang diberikannya Dan kita tidak bisa berkompromi Memang benar demikian, sang pemimpin telah mengolah tubuh abadi Dan ini sudah berada di puncak dunia kebijaksanaan Ucap kedua Master Inti Emas ini sebenarnya adalah murid besar Dari sekte San Siu Ekstrateritorial yang telah diserahkan Huatian Secara umum, para kultifator bebas ekstrateritorial Master Inti Emas merupakan murid besar, sangat kuat Tetapi setelah Huatian menaklukkan para master ini Semua yang menonjol dimasukkan ke dalam sekte Yuhua Sekarang di Yuhua Men, jumlah murid sejati telah meroket Dan kebanyakan dari mereka adalah pasukan Hua Tiandu Kedua Master Inti Emas ini sedang berdiskusi Tiba-tiba, tiga atau empat cahaya pedang turun Dan tiga atau empat murid Inti Emas muncul Baiklah, apakah ada pergerakan di puncak reinkarnasi selama dua hari terakhir ini? Kami berada di luar gunung Yuhua Melakukan inspeksi naik turun, saya tidak melihat Fang Han kembali Saya dapat memberitahu Anda untuk bersorak dan menggunakan harta yang diberikan kepada kami oleh Dewa Surga untuk menjelajahi kemana-mana Ini wajar saja, he he, Long Suan, Jialan Niuer, sangat bagus Selama mereka keluar, kita akan mengikuti mereka dengan diam-diam dan sengaja mempermalukan mereka Sayangnya, aturan gerbang Yuhua sangat ketat Jika tidak, kita bisa menyerbu dan menangkap mereka dan bersenang-senang Ucap seorang murid yang malang berkata sambil tersenyum cabul Ham, sekarang di gerbang Yuhua, tetua Tian Sim bertanggung jawab atas hukum pidana Kultifasinya tidak sekuat pemimpin kita Pemimpin Tiandu bisa mencubitnya sampai mati Yang abadi di antara raksasa abadi begitu kuat Kita semua telah melihatnya Jika pemimpin ingin membunuh Dewa Iblis di langit berbintang luar, itu mudah Baiklah, jangan banyak bicara, inspeksi rahasia Beberapa murid terbang ke sana kemari Cahaya pedang melesat melewati pegunungan Yuhuamen Dan tidak ada pergerakan di istana surga Yuhua Tampaknya semua tetua telah menutup pintu mereka Dan dikejutkan oleh Hua Tian dan membeli mereka Pada saat ini, di langit berbintang luar, di sebuah planet yang indah Dua orang sedang duduk di kehampaan, bermain catur Salah satunya adalah seorang anak laki-laki dengan rambut merah dan alis merah Dan orang satunya lagi, yang memakai baju hijau, dengan alis berkibar Sebenarnya adalah Hua Tiandu Anak laki-laki dengan tubuh merah dan alis merah Tampaknya adalah kepala pertama keluarga Tai, Retrong Tian yang bereinkarnasi dari Vulkan Kuno Pada saat ini, dua orang bermain catur alih-alih menggunakan papan catur atau buah catur Sebaliknya, gunakan tanah di bumi sebagai papan catur Hua Tian duduk di udara dan menekan tangannya ke tanah Ledakan, tanah dengan radius ribuan mil segera diratakan oleh kekuatan yang kuat Sektor berubah, kemudian mengembun menjadi papan catur besar Semua parit sangat lengkap Bidak catur ada di sini Ucap Hua Tian tidak menggerakkan tubuhnya Dan tangannya yang lain bergerak liar ke kejauhan lagi Tiba-tiba, gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya terbang Dan di bawah mana Hua Tiandu, mereka mengembun menjadi satu Potongan-potongan bidak catur jatuh ke tanah Saudara Tiandu, mana yang dimilikinya sungguh dahsyat Dia memang sosok yang telah menjadi seni sumber yang hebat Cirong Tian tersenyum dan berkata Akhir-akhir ini, saudara Tiandu begitu kuat Sehingga dia telah menaklukkan banyak kultifator biasa dari luar wilayah Dan mendirikan Liga Tiandu Saya khawatir tidak akan lama lagi sekte bela diri abadi lainnya akan muncul